Selamat siang viewer, sekarang ini Mbak Gemblung berada di kawasan Ngaran 1, Borobudur dan tampak disini ada beberapa cewek kece-kece yang asik dengan skuter van ini tadi rutenya dari tempat rental kemana? ke Sevarga Bumi mungkin? ke Sevarga Bumi terus kemana lagi? ke Anu nggak? asik ya? ini pengalaman keberapa naik skuter? pertama agak grogi mungkin ya kurang menguasai biaya tapi it's ok ya maaf namanya siapa? Siva oh nama yang sangat bagus ya jaga kesehatan, jaga stamina dan nanti maskernya dipakai ya oke saya akan ngobrol dengan yang halo apa kabar? halo apa kabar? sehat ya? Alhamdulillah sehat wah ini tampaknya lagi anu emang suaranya lagi paroh gitu ya? emang suaranya kayak gini pak oh ini kalau jadi penyanyi suaranya kasih nih namanya siapa? namanya Esti Esti ya? Esti tinggal di mana? tinggal di Magelang di apa? Tegalrejo oh Tegalrejo Tegalrejo itu kan ada rumah sakit gitu ya? ada rumah sakitnya ada api embok ya ada pondok pesantren tapi sekolahnya dimana? masih sekolah atau sudah? sudah kerja di? di Temanggung oh di Temanggung iya melaju gitu ya istilahnya ya pokoknya kerja apa saja diniati ibadah supaya baru kaya ya oke terima kasih bintang-bintangnya dan saya akan ngobrol dengan halo apa kabar? sis sehat ya? wah kacamatannya cantik banget ini seperti orangnya namanya siapa? Sobi hampir sama ya? ini Siva oh kebalik ya tinggal di Tegalrejo juga mungkin iya Tegalrejo Tegalrejo itu yang saya tahu itu ada Banyu Urib ya? saya di Gegar Giri Rejo Gegar Giri Rejo oh berarti lewat menawasari bisa ya SMP3 itu ya? iya di kondok pesantren oh gitu oh mungkin di kondok pesantren? enggak oh enggak deket aja kesan-kesan di Borobudur bagaimana? cukup asik ya? iya asik banget oke jaga kesehatan jaga stamina ah siapa yang belum ngobrol ini apa kabar adik cantik? asik ya main scooter van ini ya? iya sewanya berapa sih? 10.000 itu 15 menit terus ngambil berapa menit? enggak tahu ini udah 30 menit lebih oh berarti bayar dua kali ya? iya asik ya? tinggalnya di Tegalrejo juga? iya oh jadi satu kecamatan Tegalrejo ya? iya oke selamat menikmati ya di kawasan Borobudur ini ya tetapi harus hati-hati di jalan ya karena jalan tempat yang sangat berbahaya harus waspada ada yang belum saya ajak ngobrol ini kayaknya ha? oke oke ya pokoknya jaga kesehatan jaga stamina tingkatkan imun dan tingkatkan iman oke ya oke itu saja liputan dari pertigaan ngaran satu untuk semua viewer yang masih mengikuti channel ke Poros Borobudur salam dari Mbah Gemblung jadi selesket ini kita lanjutkan ini kalau berarti tidak ada yang baru dar itu ada yang tidak ada yang sudah teruk tapi saya janganөsprayai люди sebenar seuran tigs utterly yang lebih entera tapi dia dalam hidup cikrian yang lebih keras dia yang lebih banyak itu wyangkara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton